Jangan sampai curang terhadap pelanggan Anda Jangan sampai curang kepada customer Anda Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali saya, Sana Refin Paling sepatutnya saya sampaikan tutorial motivasi pada Anda Tentang kesuksesan dalam berbisnis Apabila Anda ingin sukses dalam kehidupan bisnis Anda Untuk bisnis Anda pentingnya untuk membuat honest Untuk berbuat jujur Jadi ingat, apabila Anda ingin sukses dalam kehidupan bisnis Anda Untuk bisnis Anda, maka berlakulah jujur Jangan sampai curang terhadap pelanggan Anda Jangan sampai curang kepada customer Anda Kenapa ketika Anda curang Mereka lambat laun akan mengerti bahwa Anda melakukan kecurangan itu Oke, ini penting sekali Jadi Anda tidak bisa mengandalkan hanya pintar, hanya smart, hanya ahli Namun Anda meninggalkan kejujuran Anda tidak bisa berlaku semau gue Demi bisnis Anda Tidak bisa Karena jangan lupakan namanya sebuah kejujuran Sebuah honesty Customer Mereka akan mengingat Anda Mereka akan betul-betul ingat Anda Diri Anda Bagaimana bisnis Anda Mereka tidak akan melupakan Anda Oke Ada sebuah kisah Asli ya, tanpa saya menyebutkan namanya Ada sebuah Oke, saya katakan warung gitu aja ya Saya katakan warung bakso Ada sebuah warung bakso yang tanpa saya sebut namanya Yang warung ini awal muasanya luar biasa sekali Warung ini sangat-sangat ramai Dia memiliki banyak penghujung yang luar biasa Oke Penghujung dari manapun Berdatangan di sana Kenapa? Karena Masakannya enak Ini bakso-nya enak sekali Selain bakso-nya enak Juga dalam katakori murah Anda bisa bayangkan kalau makanan murah dan enak Pasti rata-rata memiliki banyak customer Namun apa yang terjadi kemudian Ada beberapa customer mulai curiga Ini daging bakso ini Pendaunya ini kok murah sekali Mereka sudah mulai Ada beberapa orang mulai curiga Dan kecurigaan ini mulai semakin membesar Ketika ada beberapa customer yang menjumpai Ada hal yang aneh Ketika mereka numpang di kamar mandi Di kamar mandi di depotnya tadi Di depot bakso tadi Mereka menjumpai Ya apa ya Ekor-ekor tikus Itu yang dimasukkan dalam Kresek Dalam plastik Plastik kresek Mereka mulai curiga Mereka mulai curiga Dengan pemilik Warung bakso ini Mereka mulai curiga Ada apa ini Dan ternyata benar Kecurigaan ini mulai menebal Ketika mereka menjumpai Pemilik warung ini Tampaknya ketawa Tampaknya ketawa Ketika sedang mencari Tikus Dan akhirnya Informasi ini besar Dan dilaporkan ke polisnya Karena ada beberapa orang Yang mengetahui Pemilik warung bakso ini Pernah nangkapi tikus Oke Dan apa yang terjadi Kemudian Dilaporkan ke pihak Kepolisian Oke Dilaporkan ke pihak Kepolisian Dan ternyata betul Diadakan Interrogasi Investigation Dan ternyata Betul Pemilik Warung bakso ini Mengakui Kalau selama ini Ternyata Pentohnya Pentoh bakso nya itu Sudah dicampur dengan Daging tikus Anda bisa tebak Apa yang terjadi Kemudian Setelah peristiwa itu Meledak Akhirnya Polisi Pemilik ini Sumpah dipenjara Diproses secara hukum Dan penjara Berapa tahun Otomatis Akhirnya masyarakat Tahu semua Karena bagaimanapun Tabloid Mereka juga Memberitahukan Koran juga Memberitahukan Tentang kondisi Warung bakso ini Apa yang terjadi Kemudian Otomatis Otomatis Masyarakat yang Tahu tentang itu Otomatis mereka Menjauh sejauh-jauhnya Mereka takut Mereka menjauh Sejauh-jauhnya Karena takut Apabila menikmati Bakso tadi Ternyata masih pakai Daging tikus Dan otomatis Tidak memiliki Customer Tidak memiliki Pelanggan Pelanggannya Sudah habis Dari Peristiwa Yang dia Mencampur Dagingnya Dengan menggunakan Daging tikus Oleh karena itu Sudara Apabila Anda Apabila kita ingin Sukses Untuk bisnis kita Maka berlakulah Jujur Kembali lagi Berlakulah Jujur Karena jujur Itu benar-benar Akan menghiasi Anda Sebagai pemiliknya Oke Namun Apabila Anda Curang Dengan bisnis Anda Maka Customer Anda Akan mengingat Anda Dan mereka Kemungkinan besar Tidak akan Kembali kepada Anda Karena tahu Apabila ternyata Anda adalah orang yang Curang Oke Semoga Dari kisah ini Kita bisa mengambil pelajaran Untuk berlaku Jujur Setiap saat Dengan bisnis Yang kita miliki Jangan kecewakan Pelanggan Jangan sakiti mereka Oke Jangan pernah Siasiakan Kepercayaan mereka Terhadap bisnis Yang kita miliki Karena mereka Sudah percaya Dengan bisnis kita Jadi jangan curangi mereka Dengan kelakuan Anda Oke Jangan sampai Seperti Contoh yang Deput bakso tadi Yang ternyata Gagungnya Sudah dioplos dengan Yaging tikus Na'udhamillah Minta Oleh karena itu Saudaraku Semuanya Semoga Tutorial motivasi ini Betul-betul Bermanfaat Buat kita semuanya Semoga Tuhan Semoga Allah Menjadikan kita Orang-orang sukses Dengan bisnis kita Dengan karir kita Semuanya Silahkan Share video-video ini Ke teman-teman Anda Semuanya Kesiswa Anda Semuanya Sampai bertemu dengan Tutorial Tutorial motivasi yang lain Anda kesempatan mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu dengan